Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rami Tuhan saya kebetulan kali ini saya lagi memasang pintu WC teman-teman ya pintu kamar mandi ya coba kita lihat cara pemasangannya kacip ini untuk pemasangan teman-teman kita harus kasih ini ya peresan cantuman besi ini karena kalau kasih ini nanti pintunya jadi kurang akurat ya untuk pemasangannya setelah selesai pengoporannya untuk cantuman dulu ya jadi pertama kita tes dulu teman-teman jadi nih pengoporannya seperti ini teman-teman ya di sini kasih baut ya di nambul ini kesini kasih rumping aja ini baru cantuman ya baru satu-satu nih nih nanti dikasih di atas satu nih ya teman-teman disini satu nah di tengah satu sini di bawah juga satu ya sama jadi sesuatu pintu itu itu pas bautnya dikasih 7-7 baut ya ini untuk pintu WC ya ingat teman-teman ya untuk pintu WC selawaknya seperti ini ya kamar mandi ya ini kokoh teman-teman ya ini untuk umum ya untuk yang orang yang banyak itu nah ini dari pelat besi teman-teman ini ada langannya nah hasilnya seperti ini teman-teman pintu WC nya ini saya garansi teman-teman 10 tahun yang untuk kekuatannya nih untuk engselnya saya teman-teman pakai engsel itu biasa ya cuman yang mahal punya yang oke yang harganya di atas Rp20.000 satu-satunya jadi kuat dia teman-teman untuk catnya bebas ya warna apa aja ini ada gantungannya juga ya untuk pakaian di sini bisa kamu kalau di tempat mandi teman-teman kalau mau paku-paku di tempat ini kan rusak ya beli gantungan sama harus dibor ya ini kebetulan saya dipakai aja di sini langsung ya untuk gantungan bajunya nah ini untuk pemasangannya ya jadi ingat ya kita cantum dulu ya jangan langsung kuat ya karena kalau langsung dikencangin kemana penyanyi kalian takut begitu dites enggak bener ya tutup nah ini setelah ini ditutup ya ini bagian luarnya teman-teman ini saya pasang sok terusin ya sok saya pasang ini lima pintu teman-teman nah ini yang satu laginya yang ke-2 yang udah rapih sama seperti ini teman-teman sama tuh ya Nah ini kebetulan yang gantung tuh ya untuk pembersih WC dia nggak tahu tutup baju untuk pembersih WC teman-teman nah begitulah ini untuk umum ya jadinya nggak bagus juga nggak jelek ya ini hanya untuk pintu kokoh aja untuk banyak orang itu ya seperti ini teman-teman cara pemasangannya tuh jadi dua-dua buat ini nah di atas ada di sini pas tindal ada di bawah juga ada botnya ini pintu yang kedua ya coba kita lihat itu yang ke yang selanjutnya ya Nah ini teman-teman ini pintu yang ketiga ya sama ya ini udah rapih ini kemarin ya kebetulan yang ini yang kemarin aturan lima langsung cuman belum kering ya catnya ini untuk cat saya pakai saib di teman-teman warna dok ya jadi rada matching dikit itu sama ya tadi dalamannya seperti itu juga nah ada ginian lagi yang datang di sini teman-teman dengan waduh payahnya orang nggak tahu nih masih buat gantungan sikatnya nah ini juga teman-teman ini yang itu yang kelima ya ini yang ke yang ke-4 nah yang kelima belum saya pasang ya masih ada di mobil itu sama seperti ini teman-teman ada gantungannya lagi nggak sempat kita lihat Wah enggak ada teman-teman di sini gelap ya gelap kulit datang Hai gitu aja teman-teman ya untuk pintu WC ya ingat ya untuk pintu WC yang saya pakai itu aja bagus terus secara ngancinya seperti itu enggak usah pakai ada kunci dari luar ya kalau untuk WC nanti kalian kalau misalnya nih contoh nih pintu kalau misalnya di luar ada kuncinya tapi ada kunci di sini gitu slot apa-apa itu berbahaya teman-teman berbahaya kalau misalnya kamu lagi di dalam kamar mandi tiba-tiba ada orang iseng kunci dari luar kan bagaimana hasilnya terus sekarang kan banyak kejadian tuh ada rampok gitu kita kan nggak tahu ya namanya kejadian gitu namanya selaka gitu ada rampok terus kita eh sedangkan kita dimasukkan kewarnaan di semua orang dari luar kan di kunci ya bagaimana nanti kita dalam nggak bisa keluar ya jadi kalau nggak ada kunci kan dia susah nih untuk ngikutnya ya ngikut kemana ini ngikut kemana yuk jadi pakai apa nggak bisa akhirnya kita dari luar di dalam aman paling ya dia ngunci begini nih tengah-tengah nganggu ini di kita nggak kehabisan nafas ya jadi itu ini untuk kunci ya jadi nggak usah dari luar itu jangan ada kuncinya kalau untuk kamar mandi teman-teman ingat begitu aja udah bagus jadi untuk di dalam aja slot kuncinya ya di luar itu nggak boleh ya untuk kamar mandi kalau kita beli dari toko itu ada kuncinya di luar itu berbahaya ya jadi kita cari yang aman aja ini dari pelat ya pelat eser namanya pelat besi ya ini pelat ukuran tebal 1,4 teman-teman lumayan tebal ya sekian dulu teman-teman jangan lupa subscribe dan komennya untuk bentuk WC ya untuk rambet bonsai teman-teman juga share juga tombol like-nya pencet tombol notifikasinya ya biar rambet bonsai lebih naik lagi wassalam semoga sehat selalu semoga dibanyakan rezekinya semuanya gitu terutama bagi para pelagang besi juga semuanya lah untuk bonsai gitu lah wassalam rambet bonsai